assalamualaikum sobat durian salam pertanian pada kesempatan kali ini Sefa ingin berbagi pengalaman mengenai perawatan pohon durian dari awal tanam hingga usia lima bulan untuk penanaman awal kita gunakan sistem semi busut dimana bibit kita tanam 10 cm di atas permukaan tanah lobang tanam 60 cm persegi kedalaman 60 cm juga media tanam kita tambah menggunakan satu karung sekam bakar dan satu karung sekam mentah kita campur merata tambahkan dolomit 2 genggam fura dan kisaran tiga sendok makan untuk antisipasi rayap saat penanaman kita juga gunakan NPK seimbang 16 kisaran satu genggam kemudian antrakol sekitar 2 sendok makan untuk antisipasi jamur semua kita campur ke media tanam nah sobat sekarang kita menginjak ke masa perawatan untuk kunci perawatan durian ada di penyiraman penyiraman kocor kita lakukan empat hari sekali rutin pada musim kemarau sobat durian dimasa satu bulan pertama usahakan menggunakan pupuk dengan dosis yang rendah hal ini dikarenakan pertumbuhan durian masih rawan kita konsen dulu di penyiraman rutin pemberian pupuk NPK 16 seimbang kita gunakan satu sendok dengan durasi satu bulan sekali seiring berjalannya waktu nanti kita bisa tambah lagi dosisnya kemudian untuk pupuk semprot kita gunakan antrakol insektisida dan juga gandasil daun durasi penyemprotan kisaran 15 hari sekali rutin biar pohon durian kita tumbuh maksimal ya sobat bila sobat durian mempunyai stok kotoran kambing bisa kita taruh pupuknya di sekitar pohon tetapi harus ditempatkan di wadah karung jangan ditebar di media ya sobat soalnya rawan jamur demikianlah perlakuan perawatan pohon durian yang saya lakukan semoga bermanfaat ya sobat jangan lupa like komen share dan subscribe jika ulasan ini bermanfaat terima kasih selamat menonton dan jangan lupa like komen dan subscribe jika ulasan ini bermanfaat terima kasih 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 jika ulasan ini bermanfaat terima kasih